Sementara itu saudara, kawasan genuk kota Semarang yang masih terendam banjir mengakibatkan arus lalu lintas di jalur pantura tersendat. Seperti di jalan Walter Monginsi di kota Semarang, ketinggian air banjir yang mencapai 30 cm membuat pengendara harus ekstra hati-hati melewati genangan banjir. Agar tidak terjebak banjir dan mengakibatkan sepeda motor mogok, para pengendara sepeda motor yang melalui jalan Walter Monginsi di kota Semarang harus memilih jalan yang tidak terlalu tinggi genangan airnya. Begitu pula dengan pengendara kendaraan bermotor seperti mobil, bus dan truk yang harus bersabar memberi ruang bagi pengendara sepeda motor untuk memilih jalan. Kondisi tersebut membuat arus lalu lintas menjadi tersendat. Kendaraan bermotor hanya bisa berjalan dengan kecepatan di bawah 10 km per jam sehingga menyebabkan kemacetan dan kendaraan mengular. Agar tidak terjebak kemacetan, pengendara kendaraan bermotor dari arah Semarang yang tidak menuju ke Demak dan daerah lainnya di Pantura Timur atau sebaliknya diimbau untuk mencari jalur alternatif. Asika Danyar, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah